Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel lebung berani Apa kabarnya teman teman sekalian Semoga teman teman yang menyaksikan video ini Dalam keadaan sehat walapiat dan ikan ikan maskoki Yang telah mempelihara di aquarium juga dalam keadaan sehat Baik teman teman di video kali ini Saya ingin unboxing dan juga membahas Tentang produk peralatan aquarium yang Baru saja saya beli secara online Dan produk ini merupakan produk yang sangat saya butuhkan Dan juga saya idam-idamkan sejak lama Jadi dalam beberapa minggu ini Saya banyak beli peralatan aquarium Mulai dari pakan, kemudian lampu, airator Dan juga alat ini teman teman Jadi alat ini merupakan pemberi makan otomatis Atau food timer ya Nah ini saya beli secara online Harganya sekitar 140 ribuan Nah ini kita buka dulu ya Nah jadi kalau belanja secara online itu Harus diperhatikan juga teman teman ya Kalau kita terbiasa di satu toko Yang toko tersebut Tidak pernah mengecewakan dalam packingannya Ya kita belanja di situ saja Walaupun harganya sedikit mahal ya Paling ya mahalnya Ya 2 ribu sampai 5 ribu lah Ini ya Nitusnya Alat ini Sangat saya idam-idamkan Dan juga saya butuhkan sekali Karena saya Sibuk bekerja itu Tidak sempat kasih makan ikan mas koki Karena juga istri saya Juga sibuk dengan pekerjaan di dapur Nah ini ya Food timer Temannya ini Wampun ya teman teman ya WT 180A Ini ya warnanya hijau Ini Nanti kita isi pellet Kita coba ya teman teman ya Jadi kalau misalnya yang sudah lama Pelihara ikan mas koki Mungkin Sudah tahu ya Alat ini Dan alat ini wajib dimiliki ya Kalau misalnya yang baru Baru pelihara Wajib beli ini nih Supaya kita Tidak repot lagi Kasih makan ikan mas koki Warnanya hijau ya teman teman Jadi Kalau gak salah Saya nih teman teman Alat ini bisa kasih makan ikan mas koki Itu 10 kali sehari Teman teman Ada pinnya seperti ini ya Pinnya hijau hijau seperti ini Nah ini Di bagian dalam juga di Dibungkus ya Pakai babar web Ini Gelembung udara ini Supaya aman ya Ini Baterainya Tutupnya ada di luar Ini pinnya Pinnya kita lihat ya Ada berapa ini Satu saya hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tujuh Tuan Sembilan Teman teman Ada sembilan Kalau gak salah ya Satu Dua Tiga 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 Empat Lima Sepuluh teman teman Ada sepuluh ya Pinnya Kita masukkan sini dulu Takut nanti tercecer Kita lihat lagi Ini kita buka dulu ya Ini buku panduannya Bahasa Cina Kita gak merti Ini Baterai ya Ini ada Dikasih satu baterai Ini mungkin tutupnya nih Teman teman Kita buka dulu ya Ini supaya Aman Dikasih seperti ini nih Ini ya Ini agak sulit nih teman teman Gunting saya udah Pajam Sekali Ini Alatnya Teman teman Saya sebenarnya Mau beli yang Resun nih teman teman Resun atau apa Itu agak kecil Cuman Banyak yang Menggunakan ini Jadi Saya beli ini saja Teman teman Nah Ini ya Bentukannya Warnanya hijau dan hitam Ini tempat Makannya Dari belakang Ini nanti dia Muter nih teman teman Kalau misalnya Pinnya kita pasang disini ya Pinnya kita pasang disini Nanti Disini Baru nanti kita setel Pakai Baterai Yang bentuknya seperti ini ya Lanjut kita akan pasang Baterainya Ini Baterainya di Ini ya Cabut dulu Cabut dulu Ininya Straynya disini Nah Jadi Ini Ini jamnya ya Ini waktunya Nah ini teman teman Sudah Saya isi dengan Pelet ya Jadi disini Untuk pengaturan Sedikit banyaknya Pelet yang keluar dari Tempat Wadah pellet ini ya Jadi disini Sestel Tadi sudah saya coba ya Ini Keluarannya cukup Untuk memberi makan Sekitar 6 ekor ikan Moskoki Sayang Jadi kalau digeser Kesini Ya Ke arah kanan Ini Itu Pelet yang jatuh Akan lebih banyak Kalau kita Geser kesini Itu lebih sedikit Ini saya geser Paling tengah Jadi Jatuhnya tidak Terlalu banyak Ya selanjutnya Kita akan coba pasang Di Aquarium 150 cm Sayang Nah ini Putaimernya Sudah terpasang Di Sabuk Aquarium Sayang Maksudnya Di Dinding kaca Dinding kaca Depan Ini Sebenarnya Saya mau tempel Di sabuk ini Cuma Ininya Kerendam Apa namanya Untuk Sangkutan Ininya Kerendam Jadi Takut rusak Nanti ya Kepercik air Jadi saya tempel Disini saja Tadi sudah Saya coba Ternyata Peletnya Jatuh ke bawah Ya Tidak Jatuh ke Sabuk ini Teman-teman Alhamdulillah Pas sekali Untuk Di Sabuk Aquarium Saya Tidak Nyangkut Disitu Peletnya Ini kita coba Secara Manual Pemberian Makannya Disini Saya set 6 6 kali Sehari Cuma Ini saya Coba 30 menit Lagi Saya coba Bagaimana Putain Mer ini Bekerja Tapi kita Coba Secara Manual Dulu Ya Ini diputar Dia buang Pelet Jadi itu Teman-teman Pas Untuk 6 ekor Ikan Maskoki Saya Itu teman-teman Ya Oke teman-teman Sekian dulu Video saya Kali ini Tentang Unboxing Dan juga Membahas Tentang Food timer Alat Bantu Memberi Makan ikan Maskoki Secara Otomatis Jangan lupa Dukung terus Channel Lebung Berani Dengan cara Subscribe Like Comment Serta share Videonya Agar Channel Lebung Berani Makin berkembang Dan terus Menginspirasi Teman-teman Sekalian Sub indo by broth3rmax Terima kasih